Nah, sebelum kita masuk ke sesi ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Ijinkan saya buka masker karena saya tinggal sendiri di sini. Oke, pertanyaan dari Facebook ada dari Kurniawatan. Halo 11, kapan keluar Pak? Kalau dari hasil meeting saya dengan Alpine, kelihatannya itu akan ada di bulan 12. Ya, kira-kira begitu. Kemudian dari saudara Adi Purnomo, ini masih di Facebook ya. Bahan box dari Sapphire Alpine SWT-S10 ini ukuran dimensi berapa ya? Oke, ini adalah Hoover Bass Tube. Jadi kira-kira dia ukurannya ya 25 cm x 60 cm lah ya. Jadi, ya kadang-kadang bagasi muat, tapi kebanyakan sih muat ya. Pertanyaan dari Instagram, ini pertanyaan ini nggak ada hadiahnya karena hadiahnya tadi udah dimenangkan, tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang saya akan tetap berikan jawabannya. Apa keunggulan produk Alpine dari brand lain? Kenapa para installer sangat senang merekomendasikan produk Alpine kepada pelanggan? Saya nggak tahu namanya siapa nih, but it is a very unique question. Alpine, kenapa Alpine? Why Alpine? Saya kasih tahu, ada orang fanatik Alpine, tapi tidak ada fanatik merek lain. Karena Alpine, gue banget. Jadi, bercanda ya dia, tapi memang benar bahwa Alpine itu memang ada. Jadi, banyak installer ya, seperti Garziali di Filipina kemana-mana, bajunya, tasnya Alpine. Anda ke Thailand, Anda ke Buck UDC, dia punya tape Alpine dari model paling tua sampai paling baru. Ya, karena ya itu dia, Alpine itu gue banget gitu. Jadi, ada satu ikatan emosional bahwa car audio, head unit, Jepang, Alpine. Amplifier, Jepang, Alpine. Speaker, Jepang, Alpine. Karena memang root-nya di situ. Indonesia, OEM, dari mulai tahun 1983 sampai tahun 2000, Bayangkan, semua Honda, semua Toyota, hampir semua Mitsubishi adalah Alpine. Jadi, Alpine itu memang sudah mendarah daging. Gitu ya jawabannya ya. Thank you pertanyaannya nih. Yang dari Instagram, saya nggak tahu namanya siapa, mungkin tim saya lupa naikin. Ada pertanyaan lagi yang lain? YouTube. Filip Adiguna. Halo, kok Filip. Head unit Alpine double din entry level. Apakah ada yang masuk ke Indo untuk mensaingi pasar berapa harganya? Yang akan masuk nanti adalah model 660. Saya udah melakukan kalkulasi, terus terang ya, di Indonesia ini yang susah adalah masalah izin. Jadi, SNI itu udah 100 juta lebih, Bluetooth sudah 30 juta lebih ya. Otomatis, semurah-murahnya satu produk kalau mau resmi itu, ya angkanya udah ketahuan lah. Saya sangat berusaha itu untuk ada di angka 10 juta. Tapi, tapi kita lagi-lagi berusaha nih. Kita mau pakai seri yang sebelumnya, 650, mungkin lebih murah. Tapi kita lagi ngomong sama Kak Naisan. Mungkin Kak Naisan bisa bantu kita masalah entry level head unit. Kak Naisan, with me? Already? Hello? Hello? Not yet? Check sound, please. Indra Maulana Iskandar. Produk Subwoofer Audio R ini cocoknya dipasang di DSP apa? Oke. R-Class adalah untuk youngster. Jadi, born to play it loud. Udah ya? Oke. Born to play it loud. Jadi, bukan DSP-nya apa, tapi amplifier-nya apa. Saya rasa amplifier-amplifier 600 Watt. Ini sudah cocok untuk di R-Class. Kan Naisan? Oke. Oke. Sebuah pengguna saya tanya untuk entry double din, kan? Dan kita berbicara tentang kemungkinan untuk menjual 650 Watt. Oke. Untuk cheaper price, kan? Iya. Ya. Tapi, kita berbicara tentang 60 Watt. Kita berbicara tentang kemungkinan yang akan terjadi. Kita masih mengatakan kosan dan semuanya. Karena S&I dan semuanya sangat berbicara. Baik? Tapi, saya dan Mr. Kana Naisan sangat-sangat ingin membuat Alpine lebih affordable untuk harga Indonesia. Baik? Ya. Oke. Henry Lim. Apa yang membedakan produk high-res dan non-high-res dari segi spek dan suara? Oke, gini. Ini pertanyaan teknis ya, tapi ini bagus sekali. Saya ingin memberikan apa yang saya tahu kepada masyarakat. Banyak orang berpikir bahwa high-res itu tentang 20 kHz ke atas. Banyak orang berpikir bahwa akhirnya menjadi perdebatan. Apakah 20 kHz kita bisa dengar? Apakah? Bukan, bukan. High-res bukan hanya masalah itu. High resolution itu adalah mengenai seberapa detail data yang didapatkan pada satu detik. Jadi, misalkan begini. Kita ambil contoh, misalkan CD. CD itu adalah 44,1 kHz 16 bit. Maksudnya apa? Dalam satu detik, mereka mengambil sampel data sebanyak 44.100 kali. 44.100 kali ya. Dengan macam-macam data sebanyak 16 bit. Jadi, kalau 16 bit itu berapa ya? Silahkan dihitung. Jadi, kalau misalkan 4 bit, itu berarti N pangkat. 2 pangkat N. Jadi, 2 pangkat 4 itu adalah 8. Jadi, kalau 8 bit itu terdiri daripada eh, sorry. 4 bit itu terdiri daripada 0, 0, 0, 0 1 macam data 0, 0, 0, 1 2 macam data 0, 0, 1, 0, 3 macam data Totalnya itu ada 8. Nah, 8 macam data ini dibagi ke dalam voltase. Misalkan 2 volt. Dalam 2 volt ini ada 8 data. Ya. Tentunya datanya kan kotak-kotak ya. Kotak-kotak. Kemudian, supaya suaranya bagus, mereka ambil sampling. Dalam 1 detik mau berapa kali samplingnya. Nah, standar CD itu adalah 44.100 kali per detik. Dengan macam variasi data A16 bit. 2 pangkat 16. Hitung sendiri. High res. Di mana adanya? Yang disebut high res oleh Japan Industrial Standard adalah 96 K Ya. Oh, sorry. 90 48. 96 K 96.000 kali per detik sampling. Jadi, dalam 1 detik itu ada 96.000 berarti hampir di atas 2 kali lipat daripada CD. Dengan bit 24 bit. Sehingga high res mempunyai kekayaan data jauh di atas CD. Dan kemudian samplingnya juga 2 kali lipat lebih. Bukan 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih daripada CD. Sehingga kerapatan datanya itu jauh lebih bagus daripada CD. Jadi, kalau orang masih ngotot masalah CD saya bingung gitu. File USB kalau bagus sama CD. Aduh. Itu masih ada urusan faktor lain seperti ngambilnya dari mana. Jangan-jangan USB-nya memang dibikin 9624 tapi asalnya dari FB3. Ya. Asalnya gambar pecah-pecah ya kalau dibikin high res ya tetap pecah gitu ya. Jadi, itulah yang disebut high res. Jadi, bukan bicara mengenai 20 kHz ke atas. Kenapa orang membicarakan 20 kHz ke atas karena kalau CD 44,1 kHz itu berarti dia bisa didengar sampai 22 ribu. Sedangkan high res 96 kHz dia bisa didengar sampai 48 ribu. Tapi fokus high res bukan hanya di situ. Fokus high res itu di bandwidth dengar itu dia tuh terdengar lebih smooth. satu pertanyaan dari Facebook Live ini cukup menarik ya. Dari kecil saya selalu mendengarkan merek Alpine sehingga sekarang. Strategi apa ini bisa tetap eksis hingga kini? Semua merek car audio struggling. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun ya. Terutama sekarang juga penjualan mobil juga lagi urusannya antara IKAR dan sekarang mulai milenium anak-anak milenial sekarang tuh maunya sharing ya. Jadi grab lah segala macem. Jadi semua lagi kita gak tau arahnya kemana. Alpine bisa eksis karena satu yang disebut sebagai research and development. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi R&D R&D root Japan Iwaki ya ini yang paling penting. dan mereka selalu menjadi pionir. Di DSP mereka pionir. Di floating display mereka pionir. Jadi mereka memang melihat di depan jamannya. Dedicated head unit for dedicated product. Jadi boleh dibilang saya belajar banyak dari Alpine bahwa kita harus punya vision ke depan. Without vision we are nothing. Nah thank you untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Jangan lupa masih ada satu pertanyaan lagi yang nanti akan mendapatkan satu buah bastuk. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba giveaway yang sudah dapat ini. Andri Setiawan, Romli, dan Indra Maulana Iskandar. Kita masih tunggu satu lagi setelah ini. Ini adalah sesi closing. Kanai San are you with me? Okay. Okay. Now we are talking about the future Indonesia and maybe Global Alpine. Yeah. Okay. I can see that in the head unit we have we will have Halo 11 and Halo 9. Can you explain a bit about this product? Okay. End of this year we will launch the 11-inch Halo 11 and Halo 9. But this model is the most biggest display with the 11-inch. Okay. Also this model has the HDMI in and out so can connect to the smartphone and the rear monitor. with the digital content. Okay. Jadi the connectivity is more more ways and more attractive yeah? CarPlay Android Android Auto HDMI in-out yeah? connectivity is everything now. The Halo 9 is already adaptive to this right? Yeah. How about the file? Can it play flag file music mp4 or something? Yes, yes. This model can play flag file on WAB mp4 yeah. So many files can play. movie from USB stick also? Oh yes, yes, yes. USB stick can play the movie and this movie can play in the rear monitor also. Okay. So it is almost everything the unit can play right? Okay, yes, yes, that's right. Okay. Okay. can we a little bit chit chat about the price? Because I have your price Indonesian price. Yeah. Teman-teman pencinta Alpine, kita udah liat nih bahwa pesaing kita itu sudah ngeluarin ya 9 inch another product already in the market for 9 inch 10 inch but I can convince everyone jadi saya bisa meyakinkan everyone bahwa harga Alpine, the new Alpine 9 inch and 11 inch terutama yang 9 inch itu harganya akan kompetitif dengan produk-produk persaing. So now the Alpine product ya compared to other product the price is kompetitif. We are talking yesterday with Mayumi San the difference between our product and other product is we publish everything with text they publish everything without text jadi kalau di Alpine kalau saya publish product itu sudah dengan PPN sedangkan yang lain itu belum PPN jadi kalau barang ini belum PPN ditambahin PPN jadinya sama kita gitu ya jadi that is the difference only jadi gak kaya dulu jomplang jauh harganya sekarang harganya sudah mendekat perbedaannya cuma publish nya include PPN atau exclude PPN gitu and then DSP so you have two kind of DSP yes yeah two kind of new DSP X also 850x yeah yeah these two model have the aptx connection in Bluetooth pardon me ah the Bluetooth connection is aptx oh ok ok APTX ya this is APTX ok jadi untuk tahun depan nah ini Alpine hebatnya ini dia tuh core nya DSP jadi kalau kita lihat tadi di tayangan AMO plus itu iklannya itu adalah 0850P yang kita jual tahun ini itu adalah 0850S yang akan keluar tahun depan adalah 0850X nah yang X ini kenapa X karena dia itu sudah menggunakan Bluetooth nya itu aptx ya berarti sudah the Bluetooth is already high res right ya jadi Bluetooth nya sudah high res ini akan resmi dijual di 2021 ya di 2021 karena urusan izin dan lain lain ya 2021 0850X dengan S itu sharing the same ideas 12 channel dengan 8 channel amplifier 25W per channel sedangkan R600 itu adalah 8 channel amplifier dengan 8 channel processor jadi ada 2 pilihan mau yang 12 channel atau mau yang 8 channel dengan 8 channel DSP nah mengenai harga harga X itu nantinya akan ada di sekitar 18 juta yang harga R600 ini akan ada di harga 10 jutaan harganya persis dengan Thailand Thailand is 600 USD right karena ya jadi harga Indonesia dengan Thailand itu kompetitif sama ya nah buat attention attention hell yeah buat para dealer car audio ya kalau anda mau jadi yang pertama ya kita open order buat Alpine Lover untuk customer untuk dealer kalau anda mau DSP ini ya anda sudah bisa open order kalau anda bingung dimana nanti anda boleh bertanya nanti kita akan kasih linknya ya delivery nya November satu bulan ke depan harap-harap sudah sampai Indonesia ya jadi kita untuk dealer dan lain-lain kita sudah bisa open pre-order tentunya pre-order ada diskon khusus gitu ya jadi pantengin terus ini ya oke kawan-kawan selanjutnya next I want to talk about Indonesian program karena I want to talk about Indonesian what is the future of Alpine in Indonesia ini bicara mengenai tahun depan tahun ini kita belum bisa ngapa-ngapain karena ada pandemi juga kita lagi melihat-lihat mana dealer-dealer yang Alpine banget ya kita mau memilah-milah karena urusannya cuma satu kita memberikan 101% total satisfaction buat customer sehingga nanti customer itu kalau beli Alpine itu dia mendapatkan semua fiturnya ya semua fiturnya garansinya servisnya tuning-an terbaik nah untuk itu maka di 2021 kita akan mulai mengklasifikasikan dealer menjadi tiga kelas satu adalah kelas S kelas S ini adalah retail umum ya jadi S ini dapat di dapat di dapatkan oleh sebagian besar toko ya karena ini urusannya klasifikasinya lebih gampang Anda jualan misalkan Anda komitmen memberikan servis terbaik ya otomatis servis terbaik bukan jual barang tanpa pasang tanpa pasang apa yang apa namanya servisnya kalau customer komplain nanti akan social media Alpine akan aktif sekali jadi konsumen itu bisa melakukan komplain melalui social medianya Alpine Alpine Indonesia sorry saya pasang amplifier begini-begini ini suaranya jelek gini-gini dia bisa komplain sama kita nanti kita akan menjadi mediator menghubungi tokonya toko X sorry nih sorry toko S sorry nih ini ada customer tidak puas bolehkah saya memediasi Anda berdua kalau mediasinya berhasil ya bagus resultnya bagus semuanya solve the problem maka toko tersebut boleh kita kita akan angkat ke atas menjadi R class menjadi X class kenapa SRX itu masalah satisfaction guarantee Anda bisa beli capcay di pinggir jalan Anda bisa beli capcay di hotel bintang 5 rasanya mungkin sama-sama enak betul gak tapi di bintang 5 Anda mendapatkan tambahan service mendapatkan tambahan kemewahan dan lain-lain jadi kemudahan kemewahan jadi itu yang kita mau memberikan dengan yang namanya X dengan X jadi nanti yang akan dinilai apa saya boleh kasih bocoran sedikit buat toko-toko audio saya ini gak gak buta gitu maksudnya gini saya tahu merek-merek yang lain yang penting omset 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 ya kita gak omset lawannya adalah sosial media jadi oh sorry omset lawannya adalah prestasi jadi orang boleh aja punya omset gede lawannya prestasi bagus di kompetisi ya kemudian kedua tokonya bagus kayak kok karton kayak kok edi tokonya bagus toko saya ini cuman 3x3 ya cuman kiosk doang lah lantas gimana bersaing dengan kok edi tenang toko yang bagus akan dilawan dengan sosial media yang bagus ya Anda bisa switch mau yang mana jualan bagus atau kompetisi bagus bisa pilih yang mana nah yang tidak bisa dipilih yang harus bagus adalah 101% consumer satisfaction jadi ada 3 faktor untuk menjadi X-class harus satisfaction garantinya bagus sekali entah dia berprestasi di kompetisi atau kelengkapan tokonya bagus sekali ketiga adalah bahwa bukan hanya jualan bagus tapi juga bisa prestasi di kompetisi bagus nah kalau tokonya X-class ini diborong semua kalau toko R-class mungkin salah satunya the best kalau toko S-class mungkin cuma perlu satu atau dua doang the best ini untuk 2021 jadi tahun ini kita sedang proses mencari mencari dealer yang memang bisa kita kerja-kerja sama karena cara berpikir audio workshop berbeda dengan distributor lain kita sangat care dengan produk kita kita sangat care dengan konsumen ya karena Alpine itu punya lover tersendiri juga produk-produk audio workshop yang lain jadi kita beda omset bukan nomor satu tapi customer satisfaction itu adalah nomor satu kira-kira itu dari saya nah ini program yang X nanti toko-toko yang X itu kita kasih baju hitam ya Alpine ya Alpine kemudian ada X ya nah ini yang X-class the flagship installers ya Kak Naisan anything you want to say for us any comment thank you for very good introduction today Wai-san thank you for your support very fantastic exciting and I also want to go to Indonesia as soon as possible yeah I think if without the pandemic we already interact you can go to Indonesia I can go to Thailand right ya 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 Wai-san also please come to Thailand oke stay tune di channel ini karena Alpine Indonesia akan terus mengadakan event-event seperti ini mungkin setiap 2 bulan sekali ya nah next event next event kan Naisan is the Black Friday ya November kita akan punya Black Friday jadi kita akan melakukan sales dan launching R600 dan 0850X di Black Friday pantangin terus see you next month oke karena Alpine gue banget buat осi oke kan l